Cuma ayat lu, lu gak ngapa ngapain Cuma bikin gelang doang Gelang, makan, bikin gelang, makan Kadang-kadang makan gelang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Gue udah sama Mr. Pungki nih Master pembikin gelang nih Yang gue pake Gelang benang sama gelang kulit Ini orang yang bikinnya nih Langsung kita tanya-tanya aja Pung Lu Lu bikin gelang ini udah berapa lama sih Pung? Bikin gelang sih udah lumayan lama Dari gue zaman SMA lah Udah bikin-bikin gelang Dari zaman SMA Dari zaman SMA Yang ngajarin lu bikin gelang ini Siapa Bu? Ini kan susah loh bikinnya nih Motif kayak begini ini susah loh bikinnya Awalnya emang iya Karena ada kemauan Di situ ada jalan Karena tertarik aja tuh Orang temen gue bikin gelangan Terus Gue liatin cara bikin gelangnya Jalurnya kemana 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 kemananya gue liatin Langsung praktek Dari ngeliat langsung praktek Itu diajarin gak temen gue? Awalnya enggak SMA ngeliat doang Karena gak tau Makanya diajarin Nanya-nanya Nanya-nanya Oke Paham tuh udah ngerti cara Iket-iketnya Itu aja dulu Seperti ini Cara ngiketnya aja Nah Bu Motif ini nih Nih Motif Motif ini kan susah nih Bu Terus lu dapet ide Dari mana nih bikin Motif kayak begini Atau macam-macam motif yang lain Soal motif Awalnya sih Dari Ya kotak-kotak Oh kotak yang biasa sih Wajib 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 Nah namanya gue bosenan gitu kan Kalo bikin itu-itu terus Zugzak kotak-kotak gitu kan Bermain deh imajinasi Bermain deh imajinasi Bermain deh imajinasi Oh berimajinasi Oh berimajinasi Iya Gimana nih caranya Lu karena Imajinasi lu liar ya Bacara gimana nih Bacara gimana nih Bacara gimana nih Kayak gini Kayak gini Gimana nih caranya nih Jadi gue coba-coba dulu kan Nah Gue bentuk tuh huruf S Dari huruf S itu Bisa lagi kita bentuk Lekak-lekuk-lekuk-lekukannya gitu Lekak-lekuk-lekuk-lekuk-lekukannya gitu Itu kemana-kemana gitu Oh bukan lukukannya Oke Udah kebikin satu motif Itu terus Diajar Berarti intinya lu improve sendiri ya Iya Ising Jadi intinya bukan improve sendiri Intinya Imajinasinya liar Imajinasinya liar Ya Terus Terus Bahan-bahan Bahan yang lu pake buat bikin Ini nih Ini dari Menang jahit biasa bikinnya Menang jahit rumahan itu Menang jahit baju Iya Two hours later Tuh Sekarang Pertanyaan gue Setelah gelangnya jadi Cara promosi lu gimana? Cara lu memperkenalkan Hasil karya lu ke orang-orang Atau cara penjualan lu gimana? Sosmed 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 Buat sementara baru sosmed Lu gak punya toko atau tempat ngejual khusus ya? Enggak Sosmednya apa aja tuh? Kayak gue kebanyu aku buka lapak Oh udah muka lapak ya? Tokopedia, Facebook, Instagram juga Jadi setiap bikin gelang Lot Setiap bikin gelang Lot Setiap bikin gelang Dan gue denger-dengar konsumen lu atau yang beli gelang ini Banyak dari luar negeri juga ya Bule-bule gitu yang pesan ya Alhamdulillah Bang T.A Mungkin kan udah berkat dari Instagram mungkin ya Instagram tuh yang follower banyak tuh dari Eropa Dan anak luar juga lah Mungkin dia tertarik sama motifnya ya Motif batiknya ya Motif batiknya ya Motif batik Dan itu udah banyak ya Moh sendiri luar ya? Ya lumayan Proses pembuatan satu gelang ini makan waktu berapa lama? Ini kan umir nih Nah itu dia tuh Saya kenal aja disitu tuh Dalam satu gelang ini cukup lama makan waktunya Berapa lama? Sekitar Ya hampir 20 jaman lah 20 jaman itu 20 jam itu bener? Dalam beberapa hari itu kadang gak selesai Oh gak selesai? Iya Maksud gue 20 jam itu emang seharian full lu harus bikin gelang gak? Full Seharian bikin gelang totalnya bisa 20 jaman itu Kalau misalkan lu nyambi-nyambi yang lain sambil bikin gelang Bisa sehari satu sengah lah Ngantar renang sekolah pergi ini Sehari kayaknya gak putus tuh Berarti dua harian lah ya Ya pernah fokus bikin sehari Dari pagi sampe malam Semua ya tuh Lu gak apa-ngapain Bikin gelang aja Gelang makan bikin gelang makanan Kadang-kadang makan gelang ya Istirahatnya makan aja Bikin gelang sama ngerokok Pagi sampe malam putus Karena ini soalnya Wajutannya halus Gak Ya halus Tipis gitu Gak gitu tebel Rumit ya pokoknya ya Rumit Nah jadi karena pembikinan atau pembuatannya rumit Harga jualnya lu kasih harga berapa nih? Saat ini saya jual 125 ribu Itu 125 ribu harganya rata apa? Tergantung motif Oh tergantung lebar Oh tergantung lebar Ini kayak yang lu pake 125 ribu ini Dengan lebar 1,5 cm Kemalak gak itu? Kalau yang ini 125? Ya ini 26 lay menang Dengan lebar 1,5 cm Nah kalau yang gua pake Kalau yang ini? Ini bisa 250an Ini 250 ribu? Dua kalinya gelang ini? Ya worth it sih Karena gua udah liat proses pembikinannya emang rumit Dengan harga jual sebenernya Ambil upah tenaganya aja bang Untuk modal benangnya ini Iya benang berapa? Iya Modal tenaga Modal waktu Modal waktu Sama modal skill ya Modal semangat ya Oke bro Nah kalau menurut gua sih itu worth it Yang lu jual itu sebenernya bukan benang ya Tapi Seminya gua jual seminya Skill lu Waktu lu yang terbuang bikinnya Sama cape lu Nah terus Ini buat Buat temen-temen Yang lagi nonton Yang tertarik sama gelang lu Pengen beli Atau pengen nanya-nanya Cara bikinnya boleh kan? Boleh banget Kalau nanya-nanya mungkin Ini aja ya Lihat di description Ntar gua bikin Nomor kontaknya Pungki Thank you Pung Udah sih kalau berdua udah Soami-soami Atas waktunya Proses pembuatan Langsung aja kita ke Rumahnya Mr. Pungki Kita lihat langsung Proses pembuatannya gimana Merajutnya gimana Bahan-bahannya apa aja Kita langsung aja ke Depannya Mr. Pungki Oke Thank you Dia lagi bikin Ini orangnya Tuh Lagi ngerjain gelang Dia juga bikin Ini nih Dompet 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 kulit Akep dulu dompetnya Dompetnya juga Hasil 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 tangan Mr. Pungki Ada ukiran-ukiran Lagi ngerjain Terus di dalamnya Tuh Kayak begini Dompet 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 Kecamata juga ada nih Banyak banget tuh Dompet Kecamata juga ada nih Tentu Dan tas juga Tas kulit Tuh hai 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 gimana sih proses atau cara pembuatan gelangnya bung nah kalau buat satu gelang tuh beberapa ini pun berapa warna atau berapa macam benang yang biasa Bu itu mengikuti secara masing-masing deh gitu sini ya Bu bentar nih bahan-bahannya dari benang tuh kuning warna warna warnu warna ni biar agak terang gitu dari warna ini hobi-hobi yang mesen aja THA dia misalnya pengen warna apa bisa request kita susun saya menggunakan lampisan 4 le penang THA dalam setiap talinya tuh ada 26 26 tali jadi kita ukur sepanjang 1 meter sepanjang 1 meter dalam 1 tali ini kita pakai lampisan 4 elai benang kita kalau pengen bikin yang tebal bisa juga bikin 8 lampis elai benang nah itu lebih tebal tuh dan pekerjaannya pun prosesnya lebih cepat kalau ini kita bikin rajutan halus benang halus jadi kalau misalnya rajutan 4 elai benang ini kita motif bisa lebih banyak kayak yang ngelang tadi itu yang ini? iya jadi motifnya bisa rapet ini udah dipisahin top pun kuning terus apalagi pu? yang mau dipisahin ini hitam ini susunan benang pakai lampisan 4 elai benang jahit dengan katun panjang 2 meter kita beli 2 kita beli 2 ikat ikat sementara ini kita buka lagi terus terus kita mainkan paku bayum bayum itu untuk apa namanya itu membentuk untuk panduan ikatan pertama hijau kita pitilain kita susun kita ambil dari tengah deh biar enak kita ambil anak kuning kita ambil anak kuning kita ambil ikatnya 2 kali 2 kali ya ya berenak nyusun yang tak lebih enak ini sekali ngikut caranya caranya pun 2 kali ngikut ini ini yang dikerjain bungki sekarang proses awal pemikinannya dari trip benang dipisahin terus proses awalnya nah yang tadi kan proses yang tadi itu proses dari awal nah kalau udah dibikin karena prosesnya lama kira-kira jadinya seperti ini motifnya dan udah tinggal dilanjutin nah ini kan tadi yang proses pengerjaannya karena pengerjaannya lama bisa 2 hari atau 3 harian nah terjadinya kayak begini kayak begini jadinya bunga ya jadi proses pengerjainnya seperti ini oke ikat iya bilang etnik etnik hitam coklat sama krim putih gudu putih gudu putih gudu putih gudu putih gudu makin manis ya ini gua dapet gelang 1 hasilnya lihat oke sekian kita mengganggu pungki lagi bikin gelang terus kalau yang mau bikin silahkan bikin udah udah dilihatin tutorial bikin gudu juga tadi ada pertanyaan tulis di kolom komentar oke saya cabut permisi bye